Salam sejahtera guys, hari ini kita sambung kepada subtopik Ester. Macam yang kita bincangkan dalam topik acid carboxylic, Ester kita hasilkan daripada tindak balas antara acid carboxylic dengan apa? Dengan alkohol. Kita tengok dulu yang cegu dengan murid ni lah. Cegu, saya makan aiskrim berperisa stroberi. Pada bungkusan aiskrim ada kandungan perisa stroberi. Adakah perisa itu stroberi sebenar? Maksudnya, dia tanya kalau aiskrim itu dia rasa stroberi, betul-betul kan dia dibuat daripada stroberi lah. Perisa stroberi bukan stroberi sebenar. Maksudnya, kalau dia tulis perisa, bermaksud dia bukan dibuat daripada stroberi yang sebenar. Jadi, dia dibuat daripada apa? Perisa itu ialah ethylhexanoid, ahli siri homolog Ester yang dapat disediakan secara tindak balas kimia. Jadi, perisa-perisa yang kita guna dalam membuat makanan itu, semua adalah Ester sebenarnya. Okey, cuma nama dia lain-lain lah. Selain daripada ethylhexanoid, ada lagi banyak jenis Ester yang lain. Okey. So, Ester ialah bukan hidrokarbon. Tidak tahulah kamu masih ingatkan tidak kenapa dia kategori bukan hidrokarbon. Okey. Sebab dia terdiri daripada karbon, hidrojen dan oksigen. Kalau hidrokarbon, dia mesti karbon dan hidrojen sahaja. Tapi, ini mengandungi oksigen. Jadi, Ester bukan hidrokarbon. Okey. Kumpulan berfungsi untuk Ester ialah karboksilat. Tengok dia punya ejaan lah. Bukan karbosilat lah. Karboksilat. Okey. So, dia punya kumpulan berfungsi ialah C double bond O O. Okey. So, formula arm, kalau tidak, boleh juga hafal. Boleh juga tidak hafal lah. Tapi, yang penting kamu faham. Kalau kamu tengok, dia punya ada kumpulan berfungsi C O O macam ni. Di tengah-tengah ni. Maksudnya, dia Ester lah tu. Okey. Sebab dia akan tulis macam ni juga dia punya formula molekul. Okey. So, formula arm ini saya rasa sudah diterangkan kemarin. Okey. Dia diterbitkan daripada asid karboksilik dan alkohol lah. Kita jangan tengok inilah. Kita terus tengok contoh. Okey. Formula arm, Ester, ditulis sebagai, kita tengok ini, formula arm dia. Okey. R. R mewakili ini. Tengok di bawah. R. C, C O ini. Okey. Ialah ini. Jadi, R mewakili apa? R mewakili yang di belakang dia. Ini. Ini ialah kumpulan R. Okey. So, O. O ini. Ialah O inilah. Ting-ting. Okey. So, R ada titik di atas mewakili sini. Sini punya. Okey. So, R ialah CMH2M tambah satu daripada asid karboksilik. Okey. Inilah kan. Ini kumpulan besar ini. Saya padam dulu. Nanti keliru. Okey. Tukar warna. Okey. So, ini besar ini datang daripada asid karboksilik kan. Okey. R. R ini. R titik. Ialah CMH2M tambah satu daripada alkohol. Ini datang daripada alkohol. Sebab ia termasuk dalam kumpulan yang ada O bah. O sahaja. Okey. So, dia bilang kebanyakan bau wangi pada bunga dan buah-buahan disebabkan oleh ester. Okey. Buah-buahan ada bau. Ada bau-buahan ada bau bunga itu sebenarnya disebabkan oleh bahan itu mengandungi ester lah. Okey. So, contohnya dalam apple ini dia mengandungi methyl butanoat. Okey. Methyl butanoat lah. Macam mana mau tahu nama dia? Okey. Methyl datang daripada metanol kan. Yang di depan datang daripada nama alkohol. Yang belakang datang daripada nama asid karboksilik. Jadi, kalau methyl datang daripada metanol yaitu ini. Sebab dia ada satu sahaja C. So, metanol. So, ini datang daripada asid butanoid. Macam mana kita tahu? Yang di belakang datang daripada asid karboksilik. Okey. Dan dia ada 4C. So, ada 4C. Dia ialah buta. So, asid butanoid. Okey. Next. Tengok ini. Penamaan ester. Okey. Ini penting ya. Penamaan bahagian pertama. Penamaan bahagian kedua. Okey. Tapi saya sudah terangkan sebelum ini. Okey. Bahagian pertama datang daripada alkohol. Tengok ini semua. Metanol, etanol, propanol. Okey. Nama bahagian pertama ester datang daripada alkohol. So, kalau dia metanol, iaitu mengandungi satu sahaja C. Okey. So, nama dia akan jadi metil. Kalau etil, maksudnya dia ada 2 karbon. Okey. Ini ada 3 karbon lah. Okey. So, kalau asid metanoid, dia akan jadi metanoid. Acid etanoid, dia akan jadi etanoid. Propanoid, akan jadi propanoid. Dan seterusnya. Tambah saja. Tukar sahaja yang belakang dia jadi oat. So, kalau metil, metanol, kamu tindak balaskan dengan acid metanoid. Dia akan menghasilkan metil metanoid. Datang daripada metanol. Datang daripada acid metanoid. Oh, anggap sejalah nampak. Okey. So, kalau etanol bertindak balas dengan acid etanoid, nama dia etil etanoid lah. Okey. Kalau propanol bertindak balas dengan acid propanoid, hasil dia propil propanoid. All right. Senang saja, kan? Jadi, sekarang kita mau tengok ini. Lepas ini, kamu akan siapkan semua ini. Tiga jenis bahan ini dalam bentuk jadual macam ini. Okey. So, formula molecule. Macam mana mau tulis? Okey. Beginilah formula molecule dah. Macam mana kita mau kenal pasti dia punya nama. Kalau dia bagi ini sahaja, kan? Dia suruh kamu, dia tanya kalau dia terhasil daripada tindak balas apa dengan apa. Macam mana kita mau kenal pasti. So, kamu kena pisahkan dia. Okey. Kasih besar sikit. Kan dia ialah O ini. Dalam kumpulan ini, kan? Lepas itu, ini daripada kumpulan sini. Macam itu. Pisahkan dia dua. Okey. So, ini ialah asid karboksilik. Yang di depan mesti asid karboksilik. Yang di belakang mesti alkohol. Okey. Jadi, macam mana mau tau? Dia ada satu C, kan? Jadi, mesti asid metanoik. Ni. Kan? Sebab dia ada satu C sahaja, bah? Jadi, metanoik lah. Asid metanoik. Lepas itu, kalau ini alkohol, kan? C2. So, etanol lah. Jadi, apa nama dia? Hasil dia. Apa nama hasil dia? Kita ambil daripada etanol duduk depan, metanoik duduk belakang. Jadi, apa? Etil. Etil. Metanoat. Nama dia. Nama dia. Okey. Saya harap boleh fahamlah. Etil metanoat. So, dia punya persamaan pengesteran. Okey. Nama proses ini, bila kamu tindak balaskan etanol dengan asid metanoik, nama tindak balas dia ialah pengesteran. Maksudnya, kita mau hasilkan ester. Okey. So, kita lukis. Kalau dia suruh kamu tulis persamaan pengesteran, kita mulalah dengan asid metanoik. Ini. Okey. Lukis dia asid metanoik di sini. Kalau kamu tidak ingatkan, kamu tidak hafal yang ini. Yang ini. Saya pun tidak hafal, berni. Tapi, saya lukislah. Asid metanoik, saya tahu kan dia ada satu C saja. Jadi, saya lukis satu C, dan dia mesti ada macam ini, bapak. Ah. Kan? C-O-O-H. Jadi, kamu pilihlah di sini kamu letak apa, mestilah H. Kan? Okey. So, bila saya mau tulis dia dalam bentuk macam ini, saya hanya gabungkan H-C-O-O-H. Okey. Tambah dengan alkohol, bapak. C-2-H-5-O-H. Kalau kamu tidak ingatkan macam mana mau tulis ini, kamu lukis dulu dia. Ethanol. Mesti ada dua C. Ethanol. Sebab et. Dan kalau alkohol, dia mesti ada OH dan dia tidak ada ikatan ganda dua. So, yang lain itu, kamu isilah H. Ha. Kan? Lepas itu, kamu kira lah ada berapa? C-2. Satu, dua. C-2. H ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. So, ada H5, lepas itu OH. Inilah metanol. Okey. And then, apa yang berlaku ialah kita buang yang dia kasih kuning itu, OH. Asid karboksilik, buang OH. Okey. Lepas itu, sini buang H. Kan? And then, kita gabung. Eh, salah. Salah. Bukan buang H hujungnya. Okey. Dia buang H di mana? Dia buang H di satu kar dulu warna. Buang H dari sini. Mesti yang dari OH punya. Okey. Supaya nanti kita boleh gabungkan. Apa? Gabungkan O ini. Okey. Kita kasih terbalik kepala di sini. Kita balik pergi sini. So, dia akan gabung dengan C yang ini. Match di sini. So, kita tengok dia punya lukisan formula struktur. Okey. O yang di hujung tadi kita tulis OH macam ini kan. Kita buang dia punya H. Buang. So, O ini dia akan pindah pergi sini. Okey. So, dia akan terikat dengan C di sebelah. Ini datang daripada acid carboxylic. Okey. So, inilah formula struktur. Okey. Maksudnya kita lukis, kita boleh nampak struktur dia macam mana. All right. So, kalau saya bagi kamu satu contoh. Okey. Ini tidak dalam buku. Okey. Pentil. Metanoat. Okey. Lepas itu kamu kena hasilkan jadual di atas ini. Okey. Jadi kita mau mula dari mana. Terpulanglah dengan kamu. Mau mula dari mana. Okey. Tapi kalau saya, saya akan mulakan dengan, kan dia punya jadual macam ini kan. Kan. Kau boleh isi bah di mana dulu kau mau. Kalau saya, saya isi yang ini dulu. Terhasil daripada apa. Okey. Supaya saya senang. So, pentil metanoat terhasil daripada apa. Dia mesti terhasil daripada, ini adalah alkohol kan. So, alkohol jadi, ini datang daripada asid karboksilik. Jadi, jadi, jadi bermaksud dia datang daripada pentanol tambah apa. Asid metanoik. Kan. And then, kalau kamu mau tulis dia punya formula. Macam mana. Tidak tahu, tidak ingat, oh pentanol macam mana lukis. Tadi, saya ajar di atas. Kita lukislah dia punya struktur. Okey. So, saya lukis metanoik di depan. Sebab kita punya, ester punya formula. Dia, asid karboksilik di depan. Jadi, saya lukis asid metanoik dulu. So, metanoik ada berapa si? Metanoik ada satu si. Jadi, si macam ini. Asid karboksilik mesti ada O dan OH. Okey. So, yang ini saya isi. Macam ni. Jadi, ini ialah asid metanoik. Tambah dengan pentanol. Penta ada lima si. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. So, hujung mesti ada OH. Okey. Yang lain, isi dengan H. Okey. So, kalau kamu mau tulis dia punya, apa, persamaan perkataan macam mana? Okey. So, ini macam mana tulis? Ini H. H. C. O. O. H. Okey. Asid karboksilik punya tulis macam ni. Mesti ada H di sini. Lepas tu, C. O. O. Ini tulis di tengah. Ini C. O. Bermaksud ini. Ini. Okey. OH ialah yang hujung lah. Lepas tu, yang ini apa? Saya tukar pen. Nanti tidak nampak. Ini macam mana tulis? C2, kan? Eh, ini salah, 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 salah. Bukan C2. C ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. H ada berapa? Ah, kira sendiri. Sebelas OH. Macam ni. Okey. Jadi, kalau kamu gabungkan, apa akan terjadi? Siapa yang mau dibuang? Buang ini. Buang ini. Kan? Jadi, dia akan jadi apa? Tulislah. Dia punya hasil ialah. H, C, O. Ikut saja ni. H, C, O. Gabung dengan O di sini. Lepas itu. Yang lain tulis balik. C2, H, 11. So, tambah H to O. So, ini ialah dia punya persamaan pengesteran. Okey. Kalau mau lukis dia punya formula struktur, gabung sejata kan? Jadi, H, C, O. Okey. Sini tiada kan? OH sudah buang. Oke. OH sudah buang. Jadi, abaikan. Tidak mau lukis sudah dia. Dari hasil lah. Lepas itu, yang ini H pun buang. Jadi, sini sambungan dia O. Okey. Lepas itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Daripada. Daripada, daripada. Pentanol. Adui. Gagap. Okey. So, sini. Ting, 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 ting. Isilah H. Isi semua H. H, 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 H. Okey. So, ini kenapa O double bond. Sini O single bond. Itu soalan. Tidak juga lah kebat. Tapi, saya mau tanya kamu lah. Walaupun saya tidak dengar jawapan kamu lah. Kenapa O di sini double bond. Kenapa O di sini satu bond sahaja. Okey. Kenapa sini tidak double. Kenapa anda double. Okey. Sebab kalau dia double di sini. Dia akan jadi. Ada empat sudah ikatan dia. Okey. Jadi, kena adil. Kalau oksigen, dia mesti bentuk dua bond sahaja. Sebab dia kumpulan enam belas. Aha. So, sini double bond. Sebab dia terikat dengan karbon sahaja. Tapi, O ini. Dia terikat kiri, kanan sudah. Jadi, dia sudah ada dua bond lah. All right. So, kamu akan siapkan jadwal itu. Nanti saya bagi soalan. Okey. Inilah itu soalan dia. Ini, ini, ini. Ada di atas lagi. Nantilah saya bagi. Okey. So, sifat fizik ester. Kita tidak belajar sifat kimia dia. Kita belajar sifat fizik sahaja. Maksudnya, secara fizikal, apa dia punya ciri-ciri. Okey. Sebab dia neutral dengan bau manis, buah-buahan. Maksudnya, neutral ni maksudnya dia bukan lagi acid. Bila kau tambah dengan alkohol, kan acid sepatutnya dia bersifat acid lah. Bila kamu tambah dengan alkohol, dia akan jadi neutral. So, sepatutnya neutral dengan bau manis, buah-buahan. Mempunyai ketumpatan yang rendah, kurang tumpat berbanding air. Maksudnya, kalau kamu campur dengan air, dia akan terapung di atas air. Ester yang ringkas ialah cecair tanpa warna pada suhu bilik. Maksudnya, kalau kamu tengok secara luaran, kamu akan tidak tahu dia, dia ialah ester ke air ke alkohol ke apalah. Kita tidak tahu. Okey. Cuma, kalau dia ada bau, dia ialah ester lah. Okey. Ester yang ringkas adalah sangat tidak stabil dan meruap dengan mudah pada suhu bilik. Okey. Sebab dia mengandungi alkohol. Sebab itu, kovalen yang tidak larut dalam air. Okey. Sebab itu dia terapung di atas air. Salah satu. Kalau goncang macam mana pun, dia tidak akan bercampur dengan air. Okey. Dia akan tetap terapung macam minyak lah. Okey. So, ini ialah dia punya cara menjalankan tindak balas. Senang sejak syarat dia. Kamu boleh baca sendiri. Tapi, kalau tengok daripada gambar saja. Okey. Etanol campur dengan asid etanoik. Lepas itu, titiskan asid sulfuric pekat. Okey. So, ini asid sulfuric pekat sebagai mungkin untuk mempercepatkan tindak balas. Tapi, dia tidak terlibat dalam tindak balas. Okey. So, ujian pemerhatian ini kamu cari sendiri. Ada sudah di ciri-ciri sana. So, yang kamu perlu masukkan dalam nota kamu ialah ini. Okey. Lukisan ini. Masukkan. Yang perkataan di atas itu tidak payah. Okey. Lepas itu, jawab soalan ini. Okey. Kira banyaklah soalan kali ini. Okey. Tapi, senang saja soalan dia. All right. Saya rasa... Oh. Kamu bagi saya jawapan. Apa nama ester dia? Okey. Apa nama ester yang terhasil daripada etanol dan asid etanoik? Etanol 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 menghasilkan apa? Apa nama dia? Okey. So, itu saja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati ke死軸. Terima kasih.